Alhamdulillah Di tempat seperti ini Karena Jika beliau meninggal Minta agar dimandikan dengan tujuh garibah Dan air sumber beliau Sumber garas yang kita lihat sekarang ini Dan Alhamdulillah kita sudah mendapatkan Airnya dan kemudian Kita lihat bagaimana keadaan sedang Diperbaiki dan pesawat tersebut Dipenuhi sahabat saat Baginda Rasulullah SAW wafat Tentu dimandikan dengan air dari sumber garas Nabi SAW sendiri Wafat pada tahun 11 Hijri Meski pemakamannya di rumah Sita Isah Yang kini menjadi masjid Nabawi Namun air ini digunakan mengambil air sumber garas Sesuai dengan wasiat beliau Karena itulah sejumlah jemaah haji Atau umrah atau Alhamdulillah kita semua Bisa sampai kemari Mesti jumlahnya tidak banyak Namun melalui sejarah tertentu Ada sesuatu yang besar Sehingga Rasulullah SAW Secara khusus Meminta jenazahnya dimandikan dengan air sumber tersebut Alhamdulillah kita sudah sampai di tempat ini Dan insyaAllah ini membawa keberkahan bagi kita InsyaAllah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rasulullah SAW Rasulullah SAW Terima kasih telah menonton